Hai yups baik di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang website sekolah Oke tepat banget di pertemuan kali ini saya akan membahas hal itu nah untuk cara-caranya disini lebih saya lebih ke demo ya dan untuk instalasi dan lain sebagainya simak terus Oke guys langsung saja kita meluncur untuk proses instalasi dan lain sebagainya pertama-tama disini saya akan masuk dulu ke codingannya nanti untuk file codingan dan database nya akan saya share Oke pertama-tama saya akan membuka dulu codingannya ya Oke teman-teman nah inilah untuk codingannya kira-kira seperti ini ya silahkan teman-teman menggunakan sublime teks ediko teks editor maksudnya bisa menggunakan sublime atau yang lainnya ya di sini saya menggunakan sublime nah ini teman-teman untuk coding-codingannya ya di sini karena kita menggunakan PHP ya jadi tidak jauh beda seperti biasa kita membuat administrator di administrator ada modul pabrik config ya dan lain sebagainya nah ini untuk kira-kira seperti ini sini-sini saya cuman mereviewnya saja Oke ini untuk struktur struktur kodingannya ya nanti teman-teman teman-teman silahkan bisa kembangkan ini hanya sebagai pembelajaran saja buat teman-teman silahkan kembangkan lagi agar website ini atau aplikasi ini lebih baik Oke kita lanjutkan disini ya untuk struktur kodingannya dan untuk database nya ini teman-teman ya untuk database nya sendiri saya sudah persiapkan di sini untuk file config nya ya ini nah ini juga harus harus dicatat karena ini berperan penting untuk pengkoneksian database nanti ya teman-teman jadi isi database dengan file kodingan Oke langsung saja kita akan mencoba mengkompile si folder kodingannya yang telah kita bikin nanti silahkan teman-teman simpan dulu ya si file kodingan ketika telah didownload ya simpan ke lokal C dimana teman-teman menginstalkan examnya ya Oke di mana teman-teman menginstalkan examnya lalu pergi ke htdoc dan pastikan di sini ya untuk project kodingannya selanjutnya untuk cara memanggilnya kita hidupkan dulu apa c-nya ya eh teksannya kita hidupkan apa c-dan my sql-nya tinggal teman-teman klik start-start saja sehingga berwarna kehijauan seperti ini Oke selanjutnya kita akan mencoba Oke langkah selanjutnya kita akan membuat database terlebih dahulu ya teman-teman caranya kita tinggal buka browser saja lalu disini kita ketikkan localhost ya kita masuk dulu kalau kalau dengan catatan si localhost nya tadi sudah dihidupkan ya Oke tinggal ketikan saja localhost tektik enter langkah selanjutnya tinggal pilih ke phpmyadmin Oke langkah selanjutnya kita akan membuat nama database nya dengan cara kita klik new Oke di sini dan kita kasih nama dengan catatan harus sama dengan nama yang ada di file kodingan ya di sini teman-teman di sini saya database nya dengan nama DB school ya harus sama ya harus sama untuk apa untuk nama database nya kita masuk lagi ke browser nya lalu di sini kasih nama DB school ya teman-teman lalu klik lalu klik buat ya di sini ya karena disini saya sudah membuatnya jadi saya tidak akan mengisahnya lagi langkah selanjutnya setelah teman-teman buat lalu tinggal teman-teman import saja import ya seperti biasa import dari si database ini ya teman-teman Oke tinggal import jika sudah diimpor tunggu hingga penginporan database nya selesai nah untuk database nya kira-kira seperti ini ya teman-teman nah disini ini saya karena saya sudah menginstalkan ya oke teman-teman disini karena saya sudah menginstalkannya ya Nah ini untuk database yang telah saya buat yaitu DB school Oke teman-teman nah inilah untuk struktur struktur tabel-tabel yang ada di database itu ada tabel artikel buku tamu guru jurusan kategori kontak siswa tentang user ya Nah inilah untuk database nya nah selanjutnya akan kita coba panggil sipar del codingannya ya teman-teman yang telah kita buat dengan cara mengetikkan localhost lalu slash slash nama folder project kita yaitu web sekolah ya harus sama ya teman-teman Oke lalu kita pastikan saja lalu klik enter Oke teman-teman nah inilah untuk tampilan eh websitenya ya jadi untuk tampilan websitenya seperti ini ya teman-teman nah ini untuk home nya terus ini untuk slide ya di sini ada beberapa menu menu ada menu buku tamu ya Nah ini nah ini untuk buku tamu nya terus ada artikel nah ini untuk artikelnya terus ini ada siswa Oke ini untuk siswa terus ini data guru nah nanti data guru akan ada tapi di sini juga ini juga ini untuk alumni Oke terus ini tentang sekolah dan kontak Oke untuk masuk ke dashboard adminnya yaitu kita dengan cara newt baru lalu ketikan localhost lalu kita slash nama folder yang tadi kita buat yaitu web sekolah yaitu web sekolah lalu slash jaga administrator ya oke oke ini jadi localhost web sekolah dan administrator kayak ininya jangan dikasih slash lalu kita klik enter saja baik teman-teman nah inilah untuk menu login ke login ke dashboardnya ya untuk memudahkan teman-teman disini saya untuk username dan pasunya udah saya set untuk username nya silahkan temen-temen catat yaitu admin dan passwordnya adalah 1-8 ya temen-temen dan 12345678 kita klik login oke teman-teman dan inilah dashboard adminnya di dashboard nah ini ya jadi nanti untuk dashboard adminnya temen-temen untuk menginputkan data-data yang ada disini nah ini 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 kan websitenya ya jadi ketika mau memasuk menginputkan data jadi teman-teman masuk ke dashboard admin nah inilah di di dashboard admin inilah temen-temen untuk mengeditnya ya di sini ini untuk lihat website ini buku tamu kategori artikel ini untuk artikel ini untuk jurusan terus ini untuk data data siswa disini untuk data alumni data guru tentang sekolah kontak manajemen user Oke itu ajalah mungkin saya tidak akan bahas secara detail silahkan di teman-teman kembangkan saja dan temen-temen pelajari ya dan jika memisalkan ada kendala saat proses penginstalasi an ataupun ada error yang lainnya silahkan teman-teman yang sungkan tulis aja di kolom komentar nanti Insya Allah akan saya bantu Oke sampai jumpa di video berikutnya